Terus abis itu pertama kali menginjakan kaki di Eropa, Sobat Medkom, Rizal itu harus beradaptasi dengan cepat yang jelas gitu ya. Dengan dunia modal profesional, skalanya dunia pula. Sangat hektik saya membayangkan gitu ya. Pertama kali itu kamu sempat kayak apa ya? Sempat inferior, sempat minder. Hektik banget, hektik banget. Jadi Rizal landing di Paris itu langsung diadapkan dengan beberapa casting gitu ya. Yang dimana cuacanya kan ekstrim gitu. Rizal mesti harus adaptasi dulu dengan cuaca. Terus belum lagi Rizal harus adaptasi dengan orang-orang di sekitar gitu. Yang dimana Rizal harus tetap profesional kerja, casting, dan harus bisa tetap sempurna gitu mungkin. Yang harus prima, harus tampil prima gitu. Apalagi beberapa brand akan punya request-an yang berbeda gitu ya untuk menampilkan penduduk mereka. Yang paling susah brand apa sih Zal selama ini? Zal boleh kasih tau nggak? Yang kayaknya kamu paling challenging, paling aduh gila ya masuk sini susah banget gitu. Semuanya sih. Semuanya yang belum Rizal jalanin. Yang belum Rizal dapetin, semuanya susah. Jadi memang persaingan dunia modeling juga skala dunia sangat luar biasa ya? Luar biasa. Terus kamu tidur berapa jam sehar, Rizal? Tergantung. Tergantung kalau misalnya lagi schedule-nya nggak sampai malam, mungkin bisa 8 jam, bisa 6 jam, 7 jam. Bisa seperti manusia normal pada umumnya ya? Iya. Tapi kalau lagi hektik. Cuman kalau misalnya lagi, iya lagi hektik. Karena kan semua kita, kalau Rizal itu kan harus nungguin jadwal itu, si agensi itu mengirimnya tengah malam gitu. Jadi mau nggak mau Rizal harus siap kapanpun. Dan jadi kalau misalnya hari Senin, minggu malam, tengah malamnya baru dikirim jadwal gitu. Dan itu masih belum tentu juga maksudnya. Di hari Senin-nya bisa jadi nambah, bisa jadi apapun bisa terjadi. Itu semua last minute. Medcom.id A part of Media Group Network Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih. Terima kasih.